Mbak BNT ngajarinnya ke situ Iya Ngingetinnya ke situ Diajarin kayak gitu Lo kalau punya begitu ngetop pertama Yang lo pikirin lo tabung Baru lo mikirin barang mewah Ketika lo gak punya tabungan tapi lo pikirin barang mewah Misalnya mobil mewah nih Lo pikirin per tahunnya berapa pajaknya Maintenance-nya perawatannya bagaimana Bensinnya emos gak lo mampu gak Nah kalau lo gak punya tabungan Serat abis Jadi cuma mikirin pajak, bensin, parkir Mobil mewah sama mobil yang kelas gue nih Kan parkir ya kalau mau kasih yang Rp5.000 malu Paling gak gue ucap Ngasari berapa kali kunjungan parkir Kali aja gue ucap Masa buat parkir doang Rp500.000 lo punya duit Order lo banyak Kan kayak gitu bro Mesti dipikirin Kalau gue ngomong ntar gue Disesuaikan Jadi sirik Ajaran bapak gue kayak begitu ke gue Bener Itu Ya rata-rata memang kalau Ya taruh lah ya Abah-abah gitu nih kan Orang-orang tua dulu nih Emang rata-rata begitu Ngajarin ya Sama Abah-abahnya juga Ibaratnya gak Gak pernah yang namanya Mau ngasih Pah minta duit Buat ini nih Ulang tahun Gak bakalan dikasih Gak Pah minta duit buat apa Buat turing nih Gak bakalan dikasih Gak bakalan Itu hobi lo lo cari Sama Sama Hobi-hobi lo Kalau lo gak mampu Jangan hobi yang begitu Gitu bapak gue mah Kalau lo udah mampu Misalnya yang mampu Ngomong gue dulu juga gilaan Tengah punya Terus Duit lagi banyak Bener kejadian Duit lagi banyak Gue beli Warna merah Gue ada tip di depan Ini gede-gede Habis 400 juta Tahun 98 Akhirnya gue gak punya bensin Ke sana Perawatan Gue minta bapak gue Kan hobi-hobi lo Kalau lo gak mampu Jual Tengah motor Gue jual bro Selesai Gue gak mampu Gue beli bensin Nggak ikut turing Malu Kayak lo Diajak Pertama bisa alasan kan Aduh lagi meriah Aduh lagi pilek Ntar temen lo Lo sakit mulu Setiap turing Masa sakit lo Pas lagi turing doang Kan gitu Padahal lagi bokeh Kan begitu bro Jadi kita ngukur diri Hidup itu Jangan mikirin keinginan Tapi mikirin kemampuan Kalau keinginan manusia Kan kagak ada abis-abis Contoh nih Aneh binya atuk Sebagai laki-laki Pengen punya bini 4 Orang boleh Dianisa Kawin langkah 1,2,3,4 Tapi lo mampu gak Tuh Oh mampu gue Adil gak Oh adil gue Adil itu kayak apa sih Nah itu yang banyak orang Gak paham Adil misalnya nih Nah gimana Gimana nih Nenek Kita dengerin Duit 4 juta nih Bini 4 Punya duit 4 juta Nurut nt adil apa gimana Adil itu kan harus Proposional Sejuta-sejuta dong Secara logika lo padat Begitu kan hitungannya Bini 4 Punya duit 4 juta Adil Adil Belum adil bro Bukan adil namanya Kenapa pun adil Misal bini 1 Anaknya 4 Bini 2 Anaknya 3 Bini 3 Anaknya 2 Yang terakhir bini 1 Jatuhnya sejuta-sejuta Menang banyak Yang terakhir Ampunnya anak atu Kenapa kebutuhannya dikit Ini anak 4 Kebutuhan banyak Duitnya sejuta Buset Ya artinya Proposional Adil itu Sesuai kebutuhan Kebutuhan Lah kalau bini Pertahan anak 4 Jangan sejuta bro Harus dilebih Ya harus lebih gede Nah yang anak 1 Dikit aja Dibagi Duit 4 juta Bukan si juta-si juta Lihat kebutuhan Jadi kalau Kalau yang kedua Berapa jatahnya itu Anak kan beri yang atu Oh atu Tapi kalau bicara Kepengenan Anaknya 4 Pengennya 4 Nggak mau 2 malah Tapi kemampuan lo dong Dan lo mampu adil Contoh adil itu Nggak hanya duit Anak punya anak berapa Tiga Jadi kalau lo punya anak berapa Tiga Pasti dari 3 itu Ada satu yang paling sayang Adil nggak Tadak Nah sama anak yang nggak adil Tapi lo gamak bini Kan gitu hitungannya Jadi adil Bohong manusia bisa adil Amal anak aja lo keadil Ustaz tauji nih Nggak gue belajar sama bapak lo Bapak lo yang ngajarin gue Soal agama Bener Ini juga banyak belajar Nggak iya Amal anak aja Gue paling sayang Amal anak gue yang perbontot Lo anak yang berapa Ada yang anak kedua Disayang Biasanya begitu emang Biasanya begitu ya Padahal kan darah-darah kita Tapi aneh Aneh pernah loh Dikasih tau sama Babih nih Babih aneh Ki Kamu sama anak Jangan Maksudnya Kasih sayangnya harus sama Aneh pernah dikasih tau Oh iya pak siap Emang benar gitu Mungkin Mungkin abah aneh Biasanya ngasih kode kali ya Iya Kalau lu mukain lagi pikirin tuh Kan gitu ya Aneh Nggak ya Amal Amal anak aja lo Kagak adil Apalagi di sini Omongannya benar nih Bohoong Bullsik Lo bisa adil Omongannya benar Adil kan tidak hanya uang Adil perasaan Adil pemikiran Banyak lah ya namanya Kan gitu ya Jadi bukannya hanya Bernilai dengan materi Emang laki-laki kurang ajar Makanya gue gak demen malaki Gue demen sama perempuan Kurang laki kurang ajar Jadi gue Normal berarti normal deh Normal Normal lah bro Kan tadi Kalau pengen mah 4 Orang boleh di Anissa Kawin langkos 1,2,3,4 Saratnya tapi begini Orang kan gak Mau gitu mau kawin lagi Cuman ayat awal doang tuh Kawin langkos 1,2,3,4 Sonanya dia gak baca tuh Ditutup sama dia tuh Manajemen sec namanya Bukan Manajemen kolbu Nah bro Jadi ngabur ya Ngomongin kita ya Gak apa-apa Ini justru buat Aneh demen nih dengernya Aneh demen nih Gue kayak Roma Irama Juni Beran anak Roma Ente Apa kita perpanjang lagi nih Masalah tadi Adil tuh Aneh bebas Oke bro ya Tadi Kita udah Ya artinya gini Kita berbagi ilmu nih Mungkin beliau dapet dari Dari Apa namanya Aneh mah katanya dari Dari Aba Ente Dari Aba Aneh Ya aneh galah Ya artinya kan Ilmu yang ente dapetin Dari orang-orang yang memang Ilmu yang Aneh kan mau dapet pahala jariah bro Aneh kan mau dapet pahala jariah Ini dengan begini Aneh ngomong Ada yang pake Ngomongan aneh Pahala jariah buat aneh Lu bener Karena Aba Ente yang ngajarin Ngeluarin tuh Hadis tuh Bila mati Gue inget banget Bapak Ente nganti Bila mati anak Adam putuslah segala perkara Kecuali tiga perkara Sesuatu Amal jariah Dua ilmu yang bermanfaat Tiga Doa anak yang soleh Nah gue ngomong begini nih Ini ilmu yang bermanfaat Ketika dipake berarti Tunggu dapet ilmu Pahala jariah Oh iya Orang yang mau niat kawin mikir Nggak jadi kawin Karena denger si oji Pahala tuh jariah Selamat diem masih jalanin ini Ini gimana nih Nggak jadi kawin Gara-gara ngomongan gue Mau kawin lagi Nggak mikir dia Ini malah ada Ada yang masih Bujangan nih Nah bro Kawin yang cari yang kaya Ya kan dia Kalau ngomong kayaknya nih Kayak petasan aja Kayak berarti-berarti Ya Allah gue jadi Amur ya ngomongnya Tapi asik Tapi asik Kayak gak Artinya Ya kita jadi Nambah wawasan ya Jadi keliatan gue tuanya ya Bro Yes Ini sebenernya Ada pertanyaan Yang juga Sering ditanya sama Ane Apa itu Yang bukan Artinya orang Banyak nanya ke Ane juga Ya kan Nah sekarang Mungkin ya Mungkin Ada persamaan nih Bagaimana rasanya Jadi anak Orang terkenal Berat Gimana tuh Tuh Kalian harus dengerin tuh Suratnya Minta ampun Coba Gimana tuh Ini gak tau ini pengalaman ya Ini kita bicara Pribadi si Ojiniharja Ketika yang tanya Gimana sih rasanya Lo punya ayah Jajami aja Bapak yang namanya Jajami harja Terkenal Enak dong lo Kalau shooting Bapak gue Ngajarin gue Mandiri Kalau bapak gue Memanfaatkan Ketenarannya Misalnya gue mau shooting Dia bisa ngomong tuh Ke sutradara Ke produser Anak gue ajak Bapak gue pantang Tapi bapak gue Ngasih info Nol lagi buka casting Gue ikut casting tuh bro Oke Karena bapak gue Ngomong gini Hati-hati Lo anak gue Lebih berat Ya Karena Sebagus-bagusnya Lo acting Tetep orang yang akan nonton Jarang aja Iya bapaknya Jajami harja Tetep gak Glepas dari itu Yes Tapi ketika kita Peran kita Acting kita jelek Gimana sih bapaknya Jajami harja Acting goblok banget Bapaknya gak ngajarin Jadi jelek kemana-mana Berat Waduh Mesti jaga-jaga diri Bener Kita mau langkah begini Mikirin Ntar bapak gue Namanya jelek Nggak ya Nama gitu ya Gue mau begini Kayak gini nih Gue pengen dong juga Merasa penat Gue mau ke cafe dangdut Nih joget-joget Nyawer Gitu ya Tiba-tiba Gue mikir tuh Ntar di cafe ada yang kenal gue Terus kenal bapak gue Ngadu dah Terus jadi omongan Eh si oji lagi nyawer Nuh anak kejajah Kan gak enak Jadi gue mau nyari hiburan Jadi mesti ngumpet-ngumpet Ngitip dulu Ada yang gue kenal gak Apa gak ada Jadi gue kayak orang kaya bro Menyari hiburan Tempat yang mahal Astagfirullah Untung ngindarin orang-orang Tapi kan tekor Akhirnya gue gak pergi lagi Iya Akhirnya gue ke launch Hotel Bintang 5 Gue yakin nih temen-temen gue Gak ada disini nih Kan gitu Aman Mahal nih Gue mau nyawar Ke penyanyi depannya lagi nyanyi Dambil duduk kan Kalau cafe terkenal Hotel kan gak kayak Mohon maaf nih Dangdut Wah Di hotel mewah tuh Nyanyi duduk bro Disini party tour Nyanyi bro Lebih sopan tuh Di hotel mewah tuh Gue nyawar gak mahal Bro Gak ada temen gue Gue kasih Gue ucap Tolong lagu ini Ya Kayak gitu Coba lu di cafe dangdut Gue biar punya duit Banyak nih gue di dompet mau nyawar Gue mikir bro Ya si oji anaknya jajah tukang nyawar Kan begitu bro Bro Sambil diminum bro Berat Eh lu juga berat dah pasti Ya artinya sama Lu naik motor nih Turing seret Tiba-tiba ada temen lo Mohon maaf nih Kan gak semua naik motor Lagi punya duit Tiba-tiba Contohnya di depan banyak nih Tiba-tiba ada tukang Oh no no Tukang dagang Buat oleh-oleh Ente beli Karena ente Punya duit Cuma buat ente doang Tapi liat Temen ada yang gak punya duit Aneh yakin ente gak jadi belanja oleh-oleh Kalau gak beliin temen ente yang gak punya duit Kenapa ya Anak Roma Irama pelit banget Temen lagi susah gak dibeliin oleh-oleh Ini kan ente korbannya Ini kan ente gak beli oleh-oleh Yakin gua Image nya iya Ayu Image nya kesini Berat Benar Artinya Jadi gini ya Cluners ya Kita berdua Ini sama Sebenernya Artinya Kita ini Kemana kita pergi Itu memikul nama besar Orang tua kita Lebih berat bro Ini kan jadi ente-ente Lebih enak Jadi ente-ente lebih enak Serius Lebih enak bebas Ngapain juga Ente mau nyawer Gak ada ngenal bapak ente Kalau kita ya Abis kita ntar sama orang Di ini Ngomongan ya Gitu ya Kerana saya Jadi Ya samalah Semua juga seperti itu ya Artinya Suka tidak suka Mau gak mau ya Yaudah Harus kita terima Yaudah begitu ya Yaudah jalannya Yaudah jalannya Begitu ya Lu mau ngapain Masa lu mau ganti Bin lu kan Gak mungkin Ya itu sering Orang banyak yang nanya Jadi Mungkin orang Kalau yang Belum tau Dipikir Kita mah happy-happy aja Berat Wah bangga nih Gue anaknya ini Mungkin begitu Kalau kita bisa Bisa nuntut sama Tuhan Kita nuntut nih Lu kenapa Gue dijadiin anaknya jajah Lu juga pasti Kalau Tuhan bisa nuntut Lu tuntut Wih kenapa Gue anaknya Roma Kan begitu Yakin gue Gue juga begitu sih Apalagi kalau lagi ini Kalau lagi bokeh Waduh Tadi gue bilang Leturi Menyadik pas-pasan Ada temen lagi susah Mau beli oleh-oleh Gue gak jadi Itu beli Enggak enakan Temen kita yang susah Kita gak beliin Benar Piki anaknya Roma Belit banget Beli oleh-oleh Buat sendirian Gue yakin NTB lain Gak boleh oleh-oleh Karena kebanyakan Kan orang itu Melihat Dari casing aja Iya Dari kulitnya Padahal Kita Kayak orang nilai gue Si Oji bacotnya Padahal hati gue suci Uti bersih Hati dia mah Obi mesak kalah Bukan lain Nah bro Ente kan Aneh tau Ente itu kan Aktif di Pami Bahkan udah lama Di Pami Cangkatan gue Dari tahun berapa Julang 7 Dari tahun 97 67 Di Pami Ngawal Ngawal Bapak Pami itu singkatannya Apa ya bro Persatuan artis Dulu sih Persatuan artis musik Melayu Indonesia Terus pernah ada Konsensus Artinya Perubahan Singkatan Ada kata dangdut Tapi tanpa Mengurangi singkatannya Tetap Pami Artinya sekarang Jadi ada teman Dangdut Jadi persatuan artis Musik Melayu Dangdut Indonesia Tapi D nya gak Gak dimasukin Situ ya Gak Karena kan kita daftar Di Dirjan Hukum Kementerian Hukum Yang resbang Pol apa Tetap Pami Tetap Pami Kalau kita rubah Pakai D lagi Ribet lagi bro Ribet lagi Urusannya Rubah akte notaris Gitu Apa ente itu Aduh Hebat Bukan ngomongin jelek Nah itu Sampai sekarang kan Ketua umumnya Abah Anan Itu gimana ceritanya Abah Anan Abah Ente Terakhir Di waktu 2012 Sebenarnya udah Ngundurin diri Ngundurin diri Artinya ketika Munas Dia sudah tidak Mau dicalonkan Aneh tau persis Karena aneh Tahun 97 Awal abah ente Dipahami itu Jadi 2012 Di Surabaya Abah Ente Udah menyatakan Saya mundur Tidak mau Ikut pencalonan lagi Airu maju lah Calonnya saat itu 2012 Termasuk teman ente Halid Karim Iya Maju Ada namanya Ikut Nurjana Ada namanya Yusunus Al-Mahrum Ada namanya Ayu Suraya Oke Wah Misi-pisi Ikut Nurjana Dengan PC-misi Bla 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 Halid Arim Dengan bla 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 Oh ini kandidat nih Kandidat nih Wow Udah kampanye Bla 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 Tiba-tiba gitu Itu acara dimulai munas Jebret Pandangan dari Pengurus DPD Dok Iya Karena Dari 30 Berapa sih provinsi Kita 34 ya Pami itu ada 24 24 daerah DPD Itu mereka sepakat Kalau Roma Roma Irama Tidak mencalonkan diri Kita 24 DPD Pami se-Indonesia Bubar Maksudnya Bubar jalan gitu Yes Mereka mau pulang Kalau Roma Irama Tidak mau lagi Dicalonkan sebagai Ketua Umum Tahun 2012 Di Surabaya Aba Ente nangis Jadi Aba Ente Bukan menjilat Ludah yang Dikularkan Tapi Dia lebih melihat Yang lebih besar Secara misalnya Saatnya adalah Untuk menyelamatkan Organisasi Pami Kalau dia tetap Kekeh Roma Irama Mengundurkan diri Apa yang dia pernah Ucapkan Habis dikelar Selesai hari itu Pami bubar tuh Repot lagi Menyari pengurus lagi Karena Jadi pengurus Pami Orang mau jadi pengurus Pami Aja udah berkah tuh Ini organisasi yang ada Duit bro Yang ada Mikir Kita ngeluarin duit Mulu Aba Ente nangis Akhirnya dengan mengucapkan Inna Lilahi Dia mau dicalonkan Karena demi Menyelamatkan Organisasi Pas pemilihan Deng bro Karena Roma Irama Ini pada sadar diri Ini kandidat Dengan ini Saya ngundurin diri Gantian Daripada 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 Dia ngundurin diri Aklamasi Aba Ente Aba Ente nangis lagi Inna Lilahi Saya terima Jadi ada Ini bukan bela Roma Irama Tapi Ini sejarah Gue lagi bicara Kenyataan Jadi kalau ada Omongan Roma Irama Menguasai banget Si Pami Wah Roma Irama Kan gitu Organisasi umum Kenapa Harus Roma terus Enggak salah Roma Irama Penang ngundurin diri Dan terakhir diulang lagi 2000 Emang ada 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 bro Ada Ini kebetulan orang sirik Yang pengen dekat Roma Irama Nggak kesampaian Kalau gue gitu aja Singkat Terjadi lagi 2017 Jadi Aba Ente Jadi Aba Ente itu korban Korban dari perasaan Dia diri sendiri Untuk penyelamatan Organisasi yang Dia sudah perjuangkan Dari awal Bersama senior lain Masa harus bubar Gara-gara gue Kan gitu bro Jadi kalau ada orang Soal Di Pami Gue pasti Taming ke depan Karena gue tau persis Gue dari tahun 97 Awal Aba Ente Gue tau persis Sepak terjama Aba Ente Di Pami Kayak gimana Kalau bukan Aba Ente Udah cerai berah ini Beneran Banyak pengalaman bro Mohon maaf nih Biarin si Haji Dengan bapaknya Si Vicky Gimana gimana Ada orang ngomongin Roma Irama Depan gue Plong-plong-plong-plong-plong Wocot gue deh Oh mah begini Oh mah begitu Tiba-tiba pernah ketemu bro Kayak yang tetelok Diam aja Emtelok Nggak begini Nggak ngomong Kedepan Mbak Ente Beneran Tapi di belakang gue Keluar-keluar tuh Kayak dia paling pinter Begitu ngadepin Mbak Ente Ayam tetelok Beneran Begini aja Gue colek Gue kemarin keras Ada orangnya Gitu doang tuh Makanya lu makanya Aduh kalau ngomong Ya kak Gitu kan Gue bukan Bela Gue orang yang bersifat adalah Apa adanya Ketika orang salah Aba Ente pernah salah Nah Ya Ini Aba Ente yang ngomong diri Ane pernah ngundurin diri nih Pengurusan 2017 Aba Ente bilang Kalau lu ngundurin diri Abis gue Kok abis Ente yang hebat Nggak ada yang berani ngomelin gue Karena orang lain ketika gue ngomong Jadi patwa hukum Kalau ente ngaji Kalau aneh salah Ente tegur aneh Itu yang aneh cari Dari orang-orang sekitar aneh Jadi aneh ngundurin diri Nggak boleh bro 2017 Cuma biar bisa ngomelin dia doang Kalau yang lain kan enggak Aba Ente ngomong begini Iya ji Ane mah enggak Ane enggak Orang yang pernah nyanyi di Pasar Minggu Pernah gue stop Ada Romairama Ada yang meraih di stop Romairama nyanyi Cue doang Ceritanya gimana Rang ton Tami Rang ton Tami